Intro Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda Biasanya, hal ini terlihat dari tingkat IQ yang mereka miliki Semakin tinggi tingkat IQ yang mereka miliki Maka bisa dikatakan, mereka adalah orang-orang jenius Tapi tahukah kamu? Orang berIQ tinggi tak hanya terlihat dari sertifikat atau gelar pendidikan Namun dapat dilihat dari tanda-tanda yang mereka tunjukkan Mulai dari gampang bosan hingga sering bicara sendiri Dan berikut ini, 10 tanda jika kamu termasuk orang jenius Bukannya gila, namun ia terpesona oleh ide-ide jemerlang dalam otak mereka Tapi memang kenyataannya kadang kegilaan dan kepintaran, itu tipis bedanya Mereka sama-sama punya dunia ideal yang penuh imajinasi Perbedaannya, orang yang berIQ tinggi bisa kembali sadar pada realita di depannya Jadi jika kamu sering tersenyum sendiri, bisa jadi kamu termasuk orang jenius Semakin tinggi IQ seseorang, maka makin mudah baginya menangkap sesuatu konsep yang rumit Ini sebabnya mereka mudah memecahkan masalah, teka-teki atau semacamnya Namun ketika suatu hal terasa mudah dan tidak menantang, mereka jadi cepat bosan Ini pula yang membuat orang-orang jenius cenderung suka gonta ganti pekerjaan Karena bagi mereka, rutinitas yang itu-itu saja adalah membosankan Orang berIQ tinggi jumlahnya sedikit Karena kejadasannya pula, ia sulit bergaul dengan masyarakat kebanyakan Selain itu, orang berIQ tinggi cenderung introvert atau lebih suka menyendiri Dibanding harus berkumpul dengan orang-orang kebanyakan Maka jangan heran, kalau mereka cenderung tidak terkenal Gemar tidur larut malam Semakin tinggi IQ seseorang, maka makin banyak pula area di otaknya yang aktif Ini mengakibatkan orang-orang berIQ tinggi susah tidur Tiap kali mencoba tidur, ada saja yang selalu muncul dalam benak mereka Mereka baru bisa tidur kalau otaknya lelah setelah melewati larutnya malam Jadi kamu yang sulit tidur lebih awal, bisa jadi kamu termasuk orang jenius Mereka sering dikira aneh Karena tingginya IQ, seseorang bisa memiliki daya kreasi yang tidak biasa Daya kreasi itu membuatnya susah diterima oleh lingkungan sekitar Sehingga ia sering dicap sebagai orang yang aneh Namun, kalau hasil kreasinya ternyata seru dan bisa diterima Maka orang tersebut akan dicap nyentrik Punya rasa percaya diri yang tinggi Ia tahu bahwa ia memiliki kelebihan Itu yang mengakibatkan rasa percaya dirinya begitu membuncah dan tumbuh besar Ia tahu bahwa tidak semua orang sepintar dirinya Sayangnya, rasa percaya diri yang terlalu besar bisa menjadi bumerang dan dicap sombong Karena rasa percaya diri yang terlalu tinggi ini Orang jenius kerap tidak dapat menghargai orang lain Ia terlalu percaya diri bahwa apa yang dikatakannya selalu benar Dan orang lain itu selalu salah Akibatnya, ia suka menghargai orang lain Misalnya suka memotong pembicaraan Dan terkadang tidak peduli saat ada yang memamparkan opini Keinginan yang sulit dihentikan Orang jenius sulit dipengaruhi Sekali melihat tujuan Ia percaya bahwa itu yang paling benar Keinginannya untuk mewujudkan tujuan Yang ia lihat begitu kuat Sampai-sampai susah untuk dihentikan Pantang menyerah memang bagus Namun terkadang Membuatnya tak sadar akan bahaya yang ada di depan mata Sering bicara sendiri Bagaimana? Apa kamu sering bicara sendiri? Jika iya, jangan ragu Itu adalah salah satu ciri orang berIQ tinggi Ia sadar akan kemampuan logikanya Dan sering mengedepankan pemikirannya Ia mampu bermain sebagai persona yang berbeda Hingga menciptakan ruang diskusi di kepalanya Jadi buat kamu yang biasa berbicara sendiri Bukan berarti kamu gila Namun bisa jadi Kamu adalah orang jenius Memakai bahasa baku Orang berIQ tinggi sadar bahwa gagasan Atau konsep dalam pemikirannya begitu rumit Maka ia perlu berbicara dalam frekuensi Yang dipahami oleh semua orang Salah satunya lewat pemakaian bahasa yang baku dan sederhana Tujuannya adalah agar orang lain menangkap pesan Atau inti yang ingin ia utarakan Jadi bagaimana? Adakah tanda-tanda tersebut dalam dirimu? Jika jawabannya iya Maka kamu mungkin adalah orang jenius Nah, itu tadi 10 tanda jika kamu termasuk orang jenius Jika kamu suka video ini Silahkan kasih kita jempol ke atas Dan jangan lupa subscribe Agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya Hope you guys enjoy the video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton